S nya kita Nyalakan lagi dia akan berubah ke PLTS ya langsung menyala lagi ya jadi otomatis transfer suite cara kerjanya seperti ini untuk PLTS bagaimana jika berbarengan kita Nyalakan ya jadi seumpamanya kita Nyalakan berbarengan ya 123 dia tidak akan bentrok ya jadi kita barengkan nyala dia larinya ke prioritas sebelah kiri sini yaitu prioritas PLTS jika PLTS mati PLN ambil alih jika PLTS menyala PLTS ambil alih jadi se jumpa lagi channel hari PLTS ya salam sejahtera dan sehat selalu untuk kawan-kawan semua Hai jadi hari ini ya saya akan sharing yaitu ATS atau automatic transfer switch ya sudah ada di depan ini ya jadi ATS nya modelnya mekanik atau analog jadi yang menggerakkan motor dan di bagian R ini ya sebagai backup atau cadangan receivers dan di N ini sebagai prioritas Hai jadi sistem untuk ATS ini dia memakai MCB ya NCB nya 20 Hai sebesar 63 ampere jadi lumayan besar untuk dia punya beban bisa kuat dengan beban besar seperti AC jet pump dan lain-lain ya jadi spesifikasinya ya seperti di sini ya dia punya full number 2 dan dia mempunyai 63 ampere Oke kita akan rakit ya bagaimana cara merakitnya dan kita akan sama-sama merakit di sini sudah saya siapkan MCB dua buah jadi untuk keamanan dan di sebelah sini ya full sini ada angka nomor 13 dan disini juga ada angka nomor satu dan tiga oke kita lanjut full untuk output output ya di sini ada angka dua dan empat dan output satunya dua dan empat juga dan disini ada lampu LED ada beban LED nya akan menyala Hai juga disini ya ada nomor satu Hai dan nomor dua nomor tiga nomor empat nah ini untuk lampu ya indikator lampu seperti pilot lamp jadi kita mengetahui untuk yang sedang bekerja PLTS atau PLN atau Genset atau PLN dan disini ada tombol ya tombolnya untuk secara otomatis dan secara manual jadi kalau kita pencet seperti ini dia bekerja manual ini kita putar kalau kesini dia otomatik jadi output sebelah bawah nomor dua dan empat dan input 13 dan 13 Hai Oke sekarang kita lanjut untuk merakit ya di sini sudah saya siapkan lampu sebagai beban atau biasanya untuk ke arah beban rumah ya Hai saya menggunakan lampu dan disini ada soket kabel untuk bisa untuk PLN atau PLTS atau inverter atau Genset disini juga bisa untuk PLN atau inverter atau Genset jadi bisa dibolak-balik antara kanan kiri kita mau memakai prioritas prioritasnya ada di sebelahnya jadi ada sebelah kiri ini kita prioritas PLN berarti input dari sini PLN prioritas inverter input dari sini inverter jadi seperti itu Oke sekarang kita lanjut untuk merakit ATS automatic transfer suite simak terus sobat-sobat ya jadi yang pertama ya kita akan hubungkan Hai kabel untuk Hai dia punya fasa ya masuk ke Hai MCB Hai Oke jadi kabel fasa masuk ke NCB Hai dan kita ambil lagi kabel fasa masuk ke Hai input yaitu input Hai dari MCB ATS ini masuk ke nomor satu Hai Oke jadi seperti ini Hai ya kabel sudah terpasangnya dari MCB masuk ke MCB ATS nomor satu kita lanjut untuk menyambungkan netral Oke jadi netral kita langsung masukkan ke soket Oh ya sudah masuk dan masukkan ke bagian nomor dua hai 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 Oke sudah terpasang kabelnya ke nomor tiga input MCB ATS dan masuk ke soket Hai ya kita lanjut Hai kita lanjut sama seperti sebelah kiri jadi Hai MCB masuk ke soket hai 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 sebagai fase Hai Oke sudah terhubung kabel dari soket masuk ke MCB Hai setelah MCB kita sambung ke input Hai nomor satu ya kita masukkan ke input nomor satu hai 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 ya sudah terpasang kabel fasa masuk ke input nomor satu dan ke MCB kita lanjut kabel netral Hai masuk ke nomor tiga Hai Oke sudah terpasang netral masuk ke soket dan masa masuk NCB dan masuk ke nomor satu jadi posisi sama seperti sebelah kiri sini kita lanjut menyambung untuk bagian output ya outputnya seperti ini nomor dua dan nomor dua langsung kita pasang nomor dua ke nomor dua dan kita sambung beban lampu juga masuk ke nomor dua oke oke sudah terpasang ya untuk output yang warna merah fase dan beban sudah terpasang tinggal yang netral Oke jadinya netral tinggal kita masukkan seperti ini Hai ya jadi seperti ini sudah kita sambungkan dan beban kita masukkan juga beban untuk netral lalu kita kita kencangkan obengnya ya ya sudah kencang jadi sudah hampir selesai Hai ya jadi seperti ini kabel outputnya nomor dua dan empat jadi sudah tersambung ke beban oke langsung kita uji coba atau tes ATS ini bekerja atau tidak ya jadi beban saya menggunakan lampu kecil ya supaya mudah untuk kontrolnya ya jadi lampu sudah terpasang dan pemasangan pilot lampnya seperti ini ya jadi dua kabel kiri dikiri ke pilot lampnya ada soketnya jadi kita mendapat soket tinggal kita colok seperti ini ya 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 jadi sudah terpasang ya untuk kontrol lampu pilot lampnya Oke kita langsung tes ATS ini ini at otomatis transfer suite secara mekanik atau analog oke jadi disini sudah saya siapkan colokan ya untuk ke soket sini dan di sebelah sini juga sudah disiapkan colokan jadi kanan kiri ada colokan tinggal kita pilih mau prioritas yang mana PLTS atau PLN sekarang kita coba prioritas untuk PLTS jadi prioritas jadi prioritas ada di sebelah sini ya sebelah kiri ya jadi sebelah kiri dan karena PLTS prioritas sebelah kiri saya tempel di sini oke jadi PLTS sebelah kiri dan sebelah kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu PLN sebagai cadangan kita puji coba ya jadi seperti ini ya dia punya posisinya Oke jadi untuk mencoba PLTS kita coba pakai inverter kecil supaya enak pengambilan videonya dan secara mudah jadi inverter kita letakkan disini ya jadi inverternya kita letakkan disini dan colokannya kita colokan di inverter oke jadi seperti ini dan untuk untuk sebelah kanannya kita colokan ke PLN jadi untuk PLTS kita pakai power sebagai uji coba mencoba pakai aki motor kita letakkan disini oke ya langsung kita langsung kita connect ya dia punya plusnya ya jadi plus kita connect ke aki oke sudah terkonek dan untuk negatif ke aki ya sudah terpasang ya plus minusnya ke aki oke jadi kita tes langsung untuk colokan kita colokan langsung seperti ini ya jadi PLN nya ya kita langsung colokan ke PLN ya jadi sebelumnya kita hidupkan ke otomatis otomatis ya ya langsung kita colokan ke PLN untuk stop kontaknya ya sudah tercolok PLN ya oke sekarang kita tes ya kita coba untuk ATS ini apakah bekerja atau tidak ya kita langsung nyalakan power kita hidupkan ya dia langsung on ya untuk PLTS jadi prioritas PLTS sudah menyala lampu beban sudah menyala bagaimana kalau dia punya PLN hidup ya kita on kan oke jadi indikator sudah menyala untuk PLN sehingga PLN arus listrik sudah masuk ke ATS ini ya jadi jika PLS mati ya langsung ATS ini switching langsung ke PLN kita tes 123 ya langsung dia otomatis transfer switch ke arus PLN jadi yang merah PLN dan jika PLTS nya kita nyalakan lagi dia akan berubah ke PLTS ya langsung menyala lagi ya jadi otomatis transfer switch cara kerjanya seperti ini untuk PLTS bagaimana jika berbarengan kita nyalakan ya jadi seumpamanya kita nyalakan berbarengan ya 123 dia tidak akan bentrok ya jadi kita barengkan nyala dia larinya ke prioritas sebelah kiri sini yaitu prioritas PLTS jika PLTS mati PLN ambil alih jika PLTS menyala PLTS ambil alih jadi seperti ini kalau PLN mati tetap PLTS PLTS jika PLTS mati PLN kita nyalakan diambil alih PLN dan PLTS kita nyalakan diambil alih PLTS jadi prinsip kerjanya seperti ini yang prioritas ada di sebelah kiri jadi cara kerjanya seperti ini ya jadi dia mempunyai motor langsung memindah jalur-jalurnya oke sobat-sobat jadi cara kerja ATS seperti ini di video berikutnya kita akan buat ATS analog ini kita memakai LVD atau Low Volt Disconnect jadi jika baterai sudah mencapai batas yang kita tentukan dengan dengan LVD maka dia otomatis pindah ke PLN jadi prioritas PLN dan baterai kita selalu awet untuk video berikutnya terima kasih 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 terima kasih